Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk pertemuan keempat kita akan belajar peran dan tugas penata cahaya Sini tata cahaya adalah seni pengaturan cahaya dengan menggunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas Dan mampu menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian yang dipertunjukkan dalam suatu pementasan Tugas utama penata cahaya adalah merencanakan sekaligus memainkan pencahayaan pada saat pementasan, syuting, hingga berjalan pencahayaan dapat mendukung penciptaan latar suasana panggung atau hasil visual Tanggung jawab penata cahaya Disini yang pertama adalah berdiskusi dengan produser serta seradara membahas tentang rencana produksi Mempelajari naskah Mengimplementasikan sebuah adegan atau scene Memberi masukan bagaimana agar bisa mendapatkan mood pencahayaan yang pas Memilih peralatan lighting serta penunjangnya Bekerja sama dengan seradara dan kameramen Macam-macam peralatan cahaya yang digunakan Yang pertama PAR64 Bentuknya seperti ini Nama lainnya dari Parabolic Aluminous Reflector 64 Berisi bohlam PAR64 dengan kapasitas 1000W Terdiri dari 3 macam yaitu CP60, CP61, dan CP62 Penggunaan macam bohlam PAR Ini biasanya ditentukan dari posisi peletakan dan keperluan dari acar tersebut Terdiri dari 2 warna yaitu hitam dan silver Biasanya dilengkapi dengan filter Yang kedua halogen Bentuknya kotak seperti ini Berisi bohlam halogen dengan kapasitas 1000W Biasanya digunakan untuk menerangi area panggung Atau area audience Fresnel Bentuknya seperti ini Jadi Fresnel itu ada penutup Penutup dari lampunya Bentuknya seperti ini Agar cahaya tidak menyebar kemana-mana Berisi bohlam Fresnel dengan kapasitas 1000-2000W Penggunaan lampu ini sebagai lampu netral Digunakan dalam keperluan studio TV Yang membutuhkan kejernihan hasil gambar yang dihasilkan oleh kamera video Efek light Seperti lampu disco bentuknya Jadi ada warna-warni ada kuning, merah, dan sebagainya Salah satu komponen dari peralatan tata cahaya yang akhir-akhir ini sering digunakan Ada 2 jenis Yang pertama scanner dan moving light Sama seperti peralatan cahaya yang lain Biasanya memiliki kapasitas 250 hingga 2000W Ini dikendalikan secara otomatis melalui komputer atau lighting console Kemudian scanner Gerakan vertikal Kurang lebih 230 derajat Gerakan horizontal kurang lebih 75 derajat Mempunyai gerakan yang cepat Karena reflektor berupa cermin dan sekaligus memiliki kelemahan Yaitu jangkauan area yang terbatas Moving light Dari namanya kita bisa tahu Moving light Yaitu cahaya yang mampu mengikuti gerakan dari objek yang ada di depan Relatif lebih lambat daripada scanner Tapi memiliki jangkauan area yang lebih luas Sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh